Intro Selamat siang anak-anak ibu yang ibu kasihi Kembali lagi bertemu dengan WPTG dalam mata pelajaran prakarya Sebelum kita masuk ke pelajaran kita Seperti biasa sambung salam dari ibu Salam SFD Semangat, lataritas, dan mudah Walaupun ini sudah masuk ke dalam les ketiga Tapi ibu harap ini tidak mengurangi semangat karya untuk mengikuti pelajaran kita Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modifikasi makanan khas daerah Jadi apa saja yang akan kita pelajari, mari tetap ikuti pembelajaran ini Tetap semangat dan salam SFD Baiklah anakku, untuk pertemuan kita kali ini Kita akan membahas makanan khas daerah modifikasi Nah, ini di waktu yang tepat membahas bahasan yang tepat Nah, ini sudah jam 11 lewat dan kita akan berbicara tentang makanan Supaya setelah belajar ini kalian nanti makanannya lahap Jadi anakku, untuk pertemuan kita kali ini Ada dua tujuan pembelajaran yang nantinya harus kalian capai Yang pertama itu adalah setelah mempelajari bab ini Siswa diharapkan mampu memahami apa itu makanan khas daerah modifikasi Dengan tetap menghayati perilaku jujur Nah, artinya apapun ceritanya anakku jujur itu penting Yang kedua, tujuan yang kedua adalah setelah mempelajari bab ini Siswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis makanan khas daerah modifikasi Dengan tetap dapat menemukan hal-hal baru Nah, jadi kalau berbicara dengan makanan Apalagi anak-anak kami yang perempuan Ini pasti karena libur, tidak masuk sekolah Itu sering membuat makanan di rumah Nah, jadi itu sama halnya dengan membuat hal-hal baru Nah, di sini kita akan hanya mempelajari tentang teori Untuk mempraktekannya tentu kalian masing-masing di rumah Dan bukan untuk perempuan saja Untuk anak-anak kami yang laki-laki juga boleh Memasak itu bukan dosa Memasak itu bukan hal yang haram Jadi laki-laki perempuan bisa melakukannya Nah, jadi ibu harap kalian semua bisa fokus Supaya kedua tujuan pembelajaran ini Bisa kita capai dengan berhasil Nah, langsung saja anakku kita masuk ke materi kita Yang pertama kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan makanan khas Jadi kalau makanan sudah tahu ya Makanan itu anakku segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut Dan yang berguna bagi tubuh Nah, itu makanan Jadi kalau ada makanan, kau masukkan batu ke dalam mulut munaku Baru kau telan, itu bukan makanan namanya Itu namanya bunuh diri Ya, bedakan Oke, sekarang makanan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut Dan berguna bagi tubuh Ditambah lagi nak, makanan khas Berarti kalau makanan khas itu apa? Jawabannya Makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah Artinya kalau kita mau mencari makanan tersebut Kita harus menuju daerahnya Tidak semua daerah memiliki makanan tersebut gitu Nah, nanti ibu buat contohnya ya Nah, makanan khas ini juga nakku Itu bisa mencerminkan karakter suatu daerah Atau mencerminkan gaya hidup suatu daerah Biasanya kalau orang di pegunungan Makanan khasnya itu, itu dibuat dari bahannya ya Bahannya itu banyak sekali terbuat dari sayur mayur Kenapa? Karena di pegunungan itu kaya akan sayur mayur Berbeda dengan orang yang tinggal di tepian pantai Maka biasanya makanan khas yang berasal dari daerah tersebut Itu yang berbahan dasar ikan Contohnya kayak Jepang nakku ya Tau kan Jepang nak? Iya, ibu harap tau ya Nah, biasanya kalau Jepang itu Makanan khasnya itu kayak sushi Itu kan bahan dasarnya ikan Kenapa? Karena Jepang itu dikelilingi oleh laun Nah, begitu kira-kira ya Nah, karena kita tinggal di daerah Karo Si Malam yang tercinta ini Maka ibu buat contohnya di sini adalah makanan khas kita Makanan khas kita ini adalah soup ijo Nah, soup ijo itu apa nakku? Tritus atau pagit-pagit Nah, biasanya kalau orang Karo itu suka pagit-pagit Dan kalau kita mau pagit-pagit ya cuma ada di Tanah Karo Kalaupun kita pergi ke daerah lain dan ada di situ pagit-pagit Itu sudah mempunyai label bahwa itu adalah masakan khas daerah Tanah Karo Begitu Jadi kalau kita tinggal di Tanah Karo, kita orang Karo Gak usah sok-sok jijik nakku ya makan tritus gitu ya Kan banyak remaja-remaja masa kini Kayak jijik kali makan tritus itu Padahal kalau di rumah dia sendiri habisnya ya kan Nah, jadi jangan menafik Oke, kita masuk ke yang berikutnya Itu adalah modifikasi makanan khas daerah Tadi makanan udah tahu Makanan khas udah tahu Sekarang modifikasi Jadi kalau modifikasi makanan khas daerah itu apa bu? Jawabannya nak Cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik Tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya Artinya tetapnya itu rasanya nanti seperti itu Tapi mungkin penampakannya yang lebih kekinian Nah, jadi kalau orang-orang zaman milenial itu suka sesuatu yang kekinian gitu ya Jadi harus ada perubahan dari dulu sampai sekarang Nah, kita buat contohnya disini ada contohnya Mungkin kalian bingung itu apa? Nah, sebetulnya nakku itu adalah bubur candil Tahu kau bubur candil nak? Kalau nggak tahu, pajak aja nanti ada disitu dijual ya Nah, kalau kita tahu bubur candil itu adalah salah satu makanan khas juga Nah, kalau dulu kita membelinya tinggal ke pasar Dan kalau kita beli dibungkus pakai plastik Nah, harganya itu di bawah 5 ribuan nak Nah, tapi kalau sudah dikemas dia seperti gambar berikut Maka kita bisa membanderolnya harganya dengan lebih mahal Kenapa? Karena bentuknya lebih artistik Orang lebih menarik untuk membelinya Memang sesuai penampakan dengan harga begitu kira-kira Nah, itulah yang dimaksud dengan modifikasi Ingat, bentuknya saja yang berubah nak Tapi rasa aslinya itu tetap dapat Nah, ketika kita makan makanan yang ada di gambar ini Kita langsung tahu, oh ini aku makan ini bubur candil Hanya bentuknya saja yang beda Sudah dimodifikasi Begitu ya Nah, sekarang kita masuk ke jenis modifikasi Atau jenis makanan khas daerah Nah, ini akan dibagi berdasarkan dua hal Yang pertama kita akan pelajari jenis makanan khas daerah berdasarkan bahan Artinya bahan utama dari makanan khas itu apa Nah, bahannya itu ada dua nak Yang pertama, makanan khas daerah modifikasi dari bahan nabati Atau dari tumbuh-tumbuhan Contohnya disini kita buat ini ada gambarnya Disitu ibu sertakan gambar bolu klepon yang lagi viral ya nak Nah, kalau dulu kita membeli klepon itu di gerobok-gerobok Atau di tempat jual kue-kue basah yang harga persatuannya itu seribu Atau sekarang masih ada di pajak Ada ya Tapi ternyata beberapa orang yang kreatif Yang mempunyai jiwa wira usahawan Berpikir bahwa kalau klepon ini dimodifikasi sedikit Nah, ini akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi Maka dibuatlah dia jadi bolu klepon Nah, jadi kalau kita beli bolu klepon yang seperti ini Nah, itu harganya sangat mahal nak Nah, dibandingkan dengan harga yang kalau kita beli persatuan itu Yang harganya cuma seribuan Tapi rasanya hampir sama nak Walaupun bentuknya sudah berubah seperti ini Rasanya tetaplah rasa klepon asli Begitu ya, itu artinya modifikasi Itu dari bahan nabati, kenapa? Karena klepon ini biasanya bahan dasarnya itu adalah singkong Nah, singkong itu nak kutumbuhan Maka dia disebut dengan nabati Yang kedua, itu makanan khas daerah modifikasi dari bahan hewani Di sini tampilkan tau ya nak Ini ayam goreng tepung Nah, bukan kaif sih ini ya Ini ayam goreng tepung Dulu, kalau kita menggoreng ayam ya sudah Panaskan minyaknya Cuci ayamnya, lalu goreng, selesai nak Nah, itu juga ayam goreng namanya, betul Tetapi, muncul lagi ide Kalau ayam goreng ini dibaluri dengan tepung Mungkin rasanya lebih enak Dan penampakannya lebih mewah Dan betul nak kuyah, sekarang banyak sekali orang yang mempunyai usaha seperti itu Ayam digoreng dengan dibaluri tepung Dan muncullah brand-brand yang mendunia Nah, itulah yang seperti KFC Tapi ingat, ini bisa kita buat di rumah sendiri Itulah maksudnya modifikasi Rasanya tetapnya ayam goreng lah Hanya tepungnya itu yang berbeda Nah, bisa ya Itu tadi berdasarkan bahan Sekarang masuk kita yang kedua Yang kedua itu adalah jenis modifikasi makanan khas Berdasarkan kandungan Apa yang terkandung atau apa kandungan makanan khas tersebut Jadi kan berdasarkan kandungan itu nanti ada empat ya Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan ada vitamin Nah, satu-satu kita lihat nakku Yang pertama kita mau melihat makanan bahan dasar karbohidrat Atau makanan khas yang bahan dasarnya karbohidrat Kalau kita lihat karbohidrat Semua makanan yang mengandung gula itu bisa dimasukkan ke dalam karbohidrat Nah, karbohidrat adalah sumber kalori utama bagi manusia Umumnya, karbohidrat terdapat pada bahan pangan golongan serelalia Seperti beras, gandum, dan umbi-umbian Nah, jadi kalau bagi anak IPA atau mungkin anak IPS yang sudah tahu juga Itu memang, apa namanya, satu gram karbohidrat Itu menghasilkan kalori yang lebih banyak Dibandingkan nanti dengan lemak protein atau vitamin Nah, jadi contoh makanan yang terbuat dari bahan dasar karbohidrat itu adalah Getuk Nah, getuk dari mana nakku? Dari ubi ya Nah, ini mudah membuatnya ini Nasi liwut, namanya sudah nasi liwut Berarti dari mana nak? Dari pisang? Oh, enggak ya Dari mana? Beras Bagus, gitu kan pintar dia Kemudian nasi jamblang juga Masih dari mana? Dari beras Contohnya di sini ibu buat kolak ubi Nah, kalau kolak ubi nakku Biasanya kita potong ubinya Panaskan airnya Masukkan gula Ditaruh santan Masukkan ubinya Udah aja di kolak ubi Nah, kalau di gemper ini Ibu buat itu adalah salah satu modifikasi kolak ubi Jadi kalau kita membuat makanan ini Kita buat di restoran saja pun Itu sudah sebanding Tidak malu-maluin Nah, tapi kalau misalnya kita buat kolak ubi Dengan cara yang tradisional seperti biasanya Atau dari dulu-dulunya Itu kan agak malu kita nakku ya Nah, itu biasanya di warung-warung Dijual begitu Nah, begitu dia Itulah modifikasi Dari bahan dasar karbohidrat tadi Kolak ubi Nah, ini boleh dicoba di rumah Kalau mau kasih sama ibu juga boleh Nah, yang berikutnya nakku Itu adalah Makanan dengan bahan dasar protein Jadi, protein memiliki fungsi utama Sebagai jad pembangun Umumnya terdapat pada hasil hewani Seperti pada daging, ikan, telur, susu Dan hasil nabati seperti kacang-kacangan Dan hasil olahan lainnya Nah, dari karbohidrat, lemak, dan protein Itu kalorinya yang paling sedikit adalah protein Makanya kalau orang yang mau diet itu Diet protein itu enak nakku ya Tidak terlalu menyiksa Kenapa? Karena kita masih bisa makan daging Makan telur gitu ya Makan kacang-kacangan Nah, tetapi ingat Tidak boleh dibarengi dengan karbohidrat Itu kalau namanya diet protein Jadi, kalau ada anak-anak kami nih Yang perempuan biasanya Yang selalu bermasalah dengan berat badan Apalagi sudah hampir 5 bulan di rumah aja Dan sering membuat makanan Ngemil juga kuat Mungkin ada beberapa di antara kalian Yang mengalami kenaikan berat badan Sama dengan ibu Masalahnya beda nanya Ibu sudah laku dirimu belum Nah, jadi Kalau kalian mau diet Silahkan boleh dengan cara diet Dengan bahan dasar protein Silahkan makan daging sebanyak-banyaknya Tapi jangan sampai muntah nakku ya Nah, tapi tidak memakan karbohidrat Nah, lari kemana ini ibu? Tidak apa-apa ya Selain belajar PKK Kita belajar olahraga Kita juga belajar biologi Nah, itu enaknya Oke, langsung saja Nanti makin lama makin ngaur Contohnya nakku Contoh makanan khas daerah Yang banyak mengandung protein Di antaranya adalah Telur asin Telur asin Ayam betutu Bebek songkem Ayam lodok Ini tahu semua nak ya Bahan dasarnya Ayam, bebek, telur Tentu tahu itu Nah, ini contohnya ibu buat telur asin Apa telur asin bu? Ya, telur yang rasanya asin Pintar sekali Sudah Telur asin ini Kalau seandainya kita tadi masuk nakku Mungkin kita akan mempraktekkan ini Membuat telur asin Tapi karena corona memisahkan kita Apa boleh buat ya Kalau kalian mau mencoba di rumah Silahkan dicoba Nah, itu adalah Makanan bahan dasar protein Sekarang masuk kita yang ketiga Makanan bahan dasar lemak Nah, lemak adalah sumber tenaga kedua Setelah karbohidrat Berarti ingat Karbohidrat yang paling parah nakku ya Kalorinya itu paling tinggi Lemak dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan vitamin K Nah, contoh makanan khas daerah Yang banyak mengandung lemak adalah Seperti Rendang daging Nah, masuk dia Bika ambon Jangan sampai keluar cesmu Terus ada lagi banyak nakku ya Pokoknya segala sesuatu yang berlemak Atau yang bersantan-santan Itu adalah Makanan khas Yang bahan dasarnya lemak Nah, ini kenapa dibilang lemak? Karena pada proses pembuatannya Menggunakan santan kental Nah, ini contohnya ibu buat sate Nah, ini Kalau sate ini kan bahan dasarnya Dagingnya Boleh daging segala jenis daging Tergantung kamu sukanya yang mana Begitu Itu adalah makanan bahan dasar lemak Kemudian kita masuk yang terakhir nakku Nah, seperti yang ibu bilang pada awalnya ya Ini membangkitkan selera makan ini semua ini Makanan aja terus dari tadi Sudah Vitamin berfungsi sebagai memperlancar metabolisme Menjadi daya tahan dan kekebalan tubuh Contoh makanan khas daerah Yang mengandung vitamin seperti Keripik pisang Enak ini Keredo Entah apa ini ya Ibu gak tau ini nakku Gado-gado Kemudian keripik sanjay Macam orang India kita ya Nah, itu adalah beberapa makanan Yang bahan dasarnya itu adalah vitamin Nah, ini banyak Buah-buahan Sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin Contohnya disini Ibu ambil keripik pisang Nah, ini adalah keripik pisang Kalau yang kita ketahui nakku Biasanya keripik pisang yang memanjang-memanjang itu ya Nah, tapi ini dimodifikasi Bentuknya lebih menarik Jadi kalau kita lihat Ih, enak Begitu Belum dimakan Nah, jadi itu adalah Fungsi dari modifikasi itu Menarik rasa Seseorang itu Untuk mencicipinya Dan membelinya tentunya ya Nah, itulah Makanan atau modifikasi Makanan khas daerah Yang sudah kita bahas Untuk pertemuan kita kali ini Ibu harap kalian bisa paham Jangan makanan aja Yang ada dalam otakmu Materinya jadi lupa Jangan aku ya Oke, sekarang Setelah pahami nanti Materinya Kerjakan tugasnya dengan benar Dan pindahkan Catatan ini Bukan Pindahkan Isi powerpoint ini Kedalam catatan kalian Seperti biasa Anakku Sebelum kita mengakhiri Pelajaran kita kali ini Mari silahkan Refleksikan lagi dirimu Apa kira-kira Nilai ke SFD Yang mana Yang bisa kalian hidupi Dari materi kita Yang berlangsung Pada hari ini Dan silahkan nanti Dikirim melalui Kolom komentar Ketika kalian Mengirim tugas Sama ibu Oke, tetap semangat Dan salam SFD